Kapan seorang kemudian dikatakan mendapatkan Laylatul Qadar? Ini satu permasalahan juga Bagaimana ciri-ciri seorang benar-benar mendapatkan atau menjumpai Laylatul Qadar? Ada berbagai pendapat, ada yang mengatakan Tanda seorang mendapatkan Laylatul Qadar Atau orang yang bisa melihat Laylatul Qadar itu adalah seorang yang Melihat segala sesuatu di saat itu, itu seakan-akan sujud kepada Allah SWT Jadi kalau ada seorang malam-malam mendapatkan Laylatul Qadar Jadi memang sebagian ulama berpendapat bahwa Laylatul Qadar itu Satu peristiwa yang sangat singkat, sekejap mata Di mana area bumi ini Area bumi ini, itu kemudian ada seolah ada sinar terang sekali Sekejap, ya sekejap begitu Ini kalau kita bisa melihat itu, berarti mendapatkanlah Ada yang mengatakan, orang yang bisa melihat Laylatul Qadar itu Saat itu, kalau dia benar-benar melihat Dia itu melihat segala sesuatu seolah-olah sujud kepada Allah SWT Ya mungkin pepohonan, mungkin binatang, mungkin apa saja itu Seolah sujud kepada Allah SWT Ada yang berpendapat juga Orang yang melihat Laylatul Qadar itu adalah seorang yang melihat cahaya Cahaya itu membentang di seluruh tempat di bumi ini Sampai pun di tempat-tempat yang gelap Ada juga yang berpendapat Orang yang melihat Laylatul Qadar Dia akan mendengar salaman Menengar ucapan salam Dan khitoban pembicaraan dari para malaikat Kemudian yang terakhir juga ada yang mengatakan Tanda orang melihat Laylatul Qadar itu Ketika doanya diijabahi oleh Allah SWT Doa apa, minta apa, kemudian diijabahi oleh Allah Dikabulkan oleh Allah SWT Manmufiqolaha bagi orang yang berikan taufik oleh Allah Untuk ijabah itu Ulama yang lain memberikan jalan tengah Dan ini bagus sekali Pendapat-pendapat di atas Tanda-tanda orang mendapatkan Laylatul Qadar itu Tidak dinafihkan, tidak ditolak Tetapi Ulama yang lain menyatakan bahwa Orang yang mendapatkan atau melihat Laylatul Qadar itu Tidak harus terbatas Orang-orang yang mendapatkan Atau melihat daripada khwarik Daripada hal-hal yang Yang diluar nalar Sebagaimana yang disebutkan tadi Tidak harus mendapatkan dan melihat itu Tapi Keutaman Allah itu sangat luas Bisa jadi orang di malam Laylatul Qadar Dia tidak melihat apapun Hal-hal yang ajaib, yang luar biasa Tapi dia tetap mendapatkan Laylatul Qadar Karena dia mungkin sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam itu Jadi Bahkan sebagai orang mengatakan bahwa Orang yang di malam Laylatul Qadar Itu dalam posisi sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu lebih utama Dibandingkan orang yang mungkin melihat Kejadian luar biasa di malam Laylatul Qadar Sementara dia tidak sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena yang menjadi ibrah Al ibrotuf inna mahiyabil istiqomah Karena ibrah yang menjadi patokan di sini Adalah keistikomahan seseorang Dan saya sendiri, kami sendiri sepakat dengan hal ini Bahwasannya Orang mendapatkan Dan Keutaman Laylatul Qadar itu Tidak harus dengan melihat hal-hal yang ajaib Yang hebat Yang di luar nalar Tapi Malah lebih dilihat kepada keistikomahan dia di malam itu Kalau dia di malam itu sedang beribadah pada Allah Dengan kiam Dengan sholat malam Dengan tikir Dengan baca Quran Dan lain sebagainya Disitu itu lebih utama Daripada yang Melihat Tapi tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena begini Sesuatu yang Didapatkan manusia Seorang muslim Dari hal-hal yang ajaib Itu Ada kemungkinan ya Bisa jadi itu karomah Kemuliaan Tapi juga bisa menjadi fitnah Jadi belum tentu Itu merupakan karomah Keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala